Oke teman, selamat datang di channel AsepCH Pada video kali ini, saya akan membahas cara pasang game guardian di virtual space tanpa root Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Nah silahkan untuk link downloadnya, cek saja di pin komentar Setelah kalian mendownload dan menginstall aplikasinya Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah buka dulu ya aplikasi lipchecker Nah aplikasi lipchecker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi ya teman-teman Di bagian aplikasi lipchecker ini, kalian tentukan ya game yang akan kalian mainkan itu game apa Lalu cek bit aplikasinya Oke misalnya saya akan menentukan game yang akan saya mainkan itu zombie tsunami Oke kita cek game zombie tsunami itu berapa bit ya teman-teman Nah untuk game yang akan saya mainkan itu 32 bit ya teman-teman Oke setelah mengetahui bit aplikasinya, kalian klik saja tombol kembali Langkah selanjutnya kalian buka saja aplikasi game guardian Lalu di bagian menu sini ya teman-teman Kalian samakan saja dengan bit game yang akan dimainkan Karena game yang akan saya mainkan itu 32 bit Jadi disini pilihnya untuk game 32 bit Seandainya game yang akan kalian mainkan itu 64 bit Maka kalian harus pilihnya untuk game 64 bit Oke disini kalian tunggu saja ya loadingnya sampai selesai Nanti game guardian bakalan menginstall lagi dengan nama acak Kalau ada google play protect seperti ini izinkan saja Nah teman ini game guardian sudah berhasil terpasang Untuk game guardian yang SW dan HW Kalian hapus saja ya teman-teman Karena sudah digantikan dengan game guardian S2 dan H2 Oke uni install Nah setelah di uni install ya teman-teman Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah Masuk ke aplikasi virtual space Di bagian sini geser saja ke kiri Lalu klik ikon plus untuk menambahkan aplikasi game guardian Dan game yang akan kita mainkan Oke kita klik I know Oke klik ikon plus lagi Nah ini game guardiannya ada dengan nama acak Oke kita klik clone Lalu tunggu ya proses cloningnya sampai selesai Lalu disini klik confirm Dan kita klik tanda X saja ya teman-teman Untuk di bagian sini mah Dan kita klik lagi ya teman-teman Lalu kita klik lagi Kon plus untuk menambahkan game yang akan kita mainkan ya teman-teman Oke sama saja seperti barusan ya teman-teman Oke tunggu klik confirm Nah di bagian sini kita disuruh tekan ya teman-teman Beberapa detik Oke tekan Nah ini gunanya untuk menghapus ya teman-teman Kalau kalian mengklik tanda X Oke langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi game guardian Oke tunggu loadingnya ya teman-teman Sampai masuk Nah di bagian sini kalian klik OK OK ya teman-teman Dan OK Lalu di bagian izinkan menarik di atas aplikasi lain Kalian aktifkan saja ya teman-teman Lalu klik tombol kembali Dan jalankan ulang Lalu buka lagi aplikasi game guardiannya Oke buka Dan di bagian sini ya teman-teman Game guardian Kalian tinggal klik saja mulai di bagian pojok kanan bawah Oke ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman Oke langsung saja kita bakalan uji coba di game Sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Oke ini saya sudah masuk ya di dalam game zombie tsunami Kita bakalan mencoba untuk mengklik game guardian Apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja di klik Dan berhasil ya teman-teman Game guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Tutorial ini berhasil ya teman-teman Bisa menginstall game guardian tanpa akses root Oke cukup mudah kan tutorialnya Tinggal kalian ikuti saja langkah-langkahnya Nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya